Acongan jempol patut diberikan kepada masyarakat Korong Kulie dan Salisikan, Nagari Sungai Buluh, kecamatan Batang Ane, Keupatan Padang Pariyaman. Pasalnya, ratusan kepala keluarga dari Korong Kulie dan Salisikan yang hidup di sekitar kawasan hutan itu, sudah 2 hingga 3 tahun ini tidak lagi melakukan penemakan kayu secara ilegal. Semenyak ditetapkan 1000 hektare lebih kawasan hutan yang ada di dua korong itu tahun 2012 lalu sebagai hutan nagari, maka sebagian warga setempat yang bermata pencaharian sebagai penebang hutan secara ilegal mulai beralih profesi. Wali Korong Kulie, Safrizal Tanjung, salah seorang penggagas dijadikan kawasan hutan di daerah tersebut menjadi hutan nagari, mengatakan awalnya memang ada pertentangan dari masyarakatnya, namun setelah disosialisasikan, maka hutan nagari yang direncanakan terwujud. Menurut Safrizal, hutan nagari yang berada di Korong Kulie dan Salisikan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2014 lalu sebagai hutan nagari atau desa terbaik di Indonesia. Semenyak ditetapkan hutan nagari terbaik di Indonesia, maka bantuan mulai mengalir ke daerah tersebut, seperti pemibitan yang akan digunakan untuk menghijauan di daerah tersebut. Nah, jadi tujuan utamanya itu sebenarnya. Jadi, kalau setelah kita benahi hutan itu, mungkin kalau sudah kita tanam dengan tanam hanya berumahat, kode contoh durian, itu tuh mungkin masyarakat 15 tahun kemudian mungkin tak ada yang menembak bayu lagi. Nah, mungkin batang durian ditebangnya mungkin lebih baik, buahnya dicambil kan. Jadi, kalau sebelumnya kan masyarakat itu dikembangkan pada kami. Jadi, itulah tujuan kami untuk meminta hutan ini kami yang melolong. Selain itu imbuhnya, hutan nagari di daerah tersebut akan dikembangkan menjadi hutan wisata, karena di dalam kawasan hutan itu terdapat sejumlah tempat wisata yang sedang dikembangkan masyarakat setempat dalam beberapa bulan ini. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priyadi melaporkan.